Kaisar Agung berjubah hijau memutuskan untuk membunuh mereka, tidak memberi mereka kesempatan untuk hidup. Beberapa semut kecil membuatnya sangat terganggu. Membunuh mereka dan menyita senjata ekstrim mereka akan menjadi panen yang menggemparkan. Memikirkan hal ini, cahaya menakutkan muncul di matanya. Cakarnya dipenuhi dengan kiabadi yang hijau. Sebelumnya, itu hanya kekuatan fisiknya. Sekarang, dia akan menggunakan kiabadi. Kekuatan ini berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Begitu muncul, seluruh makam kuno itu hampir retak. Tidak bagus. Ekspresi naga api neraka berubah. Menghindar, ini adalah kiabadi yang sebenarnya cukup untuk menghancurkan segalanya. Bahkan dengan pembelaan senjata ekstrim, mereka mungkin akan terkejut setengah mati. Mau lari? Huff, sudah terlambat. Apakah kau bisa lari di depanku? Cakar Kaisar Agung berjubah hijau menghantam, membawa kekuatan kiabadi. Lin Suan meraung ke langit. Sisik naga muncul di tubuhnya, dan dia menyatu dengan jiwa pedang naga agung. Dia akan menggunakan serangan terkuatnya. Tetapi pada saat ini, langit dan bumi terbelah, dan sebuah tangan menekan dahinya. Sisik naga di tubuhnya menghilang. Pada saat yang sama, tangan lain menghantam langit, menyerang Kaisar Agung berjubah hijau. Apa yang sedang terjadi? Lin Suan tercengang. Ledakan. Kekuatan dalam tubuhnya ditekan. Bukan hanya dia, tetapi Murong King Cheng dan Yan Ruyu juga tercengang. Mereka tidak menggunakan senjata ekstrim. Mereka dihentikan. Keputus asaan muncul di mata mereka. Namun, mereka segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Orang ini tidak datang untuk menyerang mereka, melainkan untuk melindungi mereka. Itu adalah pertempuran yang menggemparkan, seolah-olah dua dewa sedang bertarung. Serangan ini langsung merobek makam kuno dan menyerang sembilan surga. Tak terhitung banyaknya susunan yang hancur. Tempat itu benar-benar berubah menjadi ketiadaan. Ah! Orang-orang dari klan abadi terpilih berteriak. Tubuh mereka hancur, dan mereka sangat menderita. Orang-orang dari keluarga Kaisar Agung juga terus muntah darah. Meskipun mereka memiliki senjata ekstrim yang melindungi mereka, mereka tetap terluka parah. Wajah semua orang dipenuhi ketakutan. Mereka panik dan mundur, bahkan ingin melarikan diri dari makam kuno itu. Orang-orang di beberapa istana pertama juga ketakutan. Mereka merangkak di tanah, dan beberapa orang berubah menjadi kabut darah. Pada saat itu, semua orang di makam itu ketakutan. Bukan hanya gumu, orang-orang di alam jiwa abadi juga tercengang. Kekuatan macam apa ini? Mengapa saya merasakan aura dao yang ekstrim? Ini adalah kekuatan artefak abadi. Ya Tuhan, apakah para Kaisar Agung sedang bertarung? Itu benar-benar menembus langit dan bumi. Banyak sekali orang yang memandang kekejauhan, ke arah makam Kaisar Agung. Dua Kaisar Agung telah muncul di tempat itu. Mereka begitu ketakutan hingga kulit kepala mereka mati rasa. Tidak seorang pun yang berani mendekatinya. Warga Purple Mansion juga mengalami luka parah. Namun, dibandingkan dengan yang lain, situasinya jauh lebih baik. Penguasa Istana Ungu mencibir, Lin Wudi pasti akan mati jika diserang seperti itu. Leluhur seribu pedang dan leluhur jubah putih tertawa dingin. Dia pasti idiot jika berani melawan Higan. Menurut pendapat semua orang, Lin Xuan sudah mati. Namun, pada saat ini, suara gemuruh yang gila terdengar dari kekosongan yang hancur. Sialan, siapa itu? Siapa yang berani melawan aku? Apa yang sedang terjadi? Semua orang menjadi gila. Itu adalah suara Kaisar Agung berjubah hijau. Terlebih lagi, Sang Kaisar Agung sangat marah. Mungkin Kahlin Wudi baik-baik saja dan dia telah memblokirnya. Mustahil. Semua orang menggelengkan kepala dengan panik. Leluhur rambut putih dan yang lainnya tercengang. Mereka adalah delapan raja mahkota. Mereka mengikuti Kaisar Agung dan tahu betapa berkuasanya dia. Pihak lain pasti tidak akan mampu menghalanginya, bahkan dengan senjata dao ekstrim. Perbedaan dalam basis kultivasi terlalu besar. Begitu besarnya sehingga dia tidak bisa menghentikannya. Tetapi mengapa Kaisar Agung berjubah hijau begitu marah? Di pihak persatuan ilahi, Bae Susu dan yang lainnya putus asa. Mereka putus asa. Pada saat itu, banyak teman mereka yang telah meninggal. Mereka mengira kali ini, mereka akan dimusnahkan bersama Lin Suan. Namun, mereka tidak menyangka bahwa pada saat-saat terakhir, seseorang akan membantu mereka memblokir serangan itu. Siapa itu? Kaisar Blut dan yang lainnya masih menatap ke langit. Upil mata Lin Suan mengerut. Dia juga merasakan kekuatan Kaisar Agung. Selain itu, ada kekuatan yang familiar. Itu adalah kekuatan api ilahi. Api ilahi yang sesungguhnya. Dia melambaikan tangannya dengan lembut, dan kabut pagi memenuhi udara. Katak itu melompat mundur dan berkata, Kalian baik-baik saja. Aku kembali. Dasar kodok terkutuk. Mungkinkah kaulah yang membawa kembali para Kaisar bela diri? Sang naga merah berseru. Yan Ruyu, King Cheng, dan yang lainnya juga merasa lega. Tampaknya bala bantuan telah datang. Katak itu berkata, Jangan khawatir. Permaisuri sudah bangun, jadi kamu aman. Permaisuri. Lin Suan mendonga dan melihat sosok di depannya. Unggungnya menghadap ke arahnya. Tubuh bagian atasnya bagaikan seorang gadis cantik, sedangkan tubuh bagian bawahnya bagaikan seekor ular. Sisiknya yang putih memancarkan cahaya dingin. Ada api yang menari-nari di sekujur tubuhnya. Itulah api ilahi yang sesungguhnya. Itu sama mengerikannya dengan Ki Abadi. Pada saat ini, Kaisar Blut dan yang lainnya berlutut di tanah dan bersujud. Kaisar Agung yang sesungguhnya telah datang lagi. Di kejauhan. Keluarga Gudan Klan Kilin juga melihat mereka dan terkejut. Apakah akan datang Kaisar Agung lainnya? Bagaimana ini bisa terjadi? Masyarakat Sekte 10.000 Pisau dan Sekte Pedang Abadi putus asa. Lin Suan juga mengenal seorang Kaisar Agung yang masih hidup. Bukankah itu luar biasa? Murid-murid Sekte Rumah Ungu menyusut. Mereka berasal dari pengadilan surgawi. Pengadilan surgawi memang menyimpan rahasia yang tak terhingga. Mereka tidak menyangka akan datangnya seorang Kaisar Agung. Sekte Rumah Ungu selalu menentang pengadilan surgawi. Atas perintah paramita, mereka terus mengejar pengadilan surgawi untuk mengetahui rahasia pengadilan surgawi. Menurut dugaan pengadilan surgawi, pengadilan surgawi kemungkinan besar adalah tempat para kaisar agung di alam dewa tidur atau memulihkan diri. Itu harus dipatahkan. Tampaknya dugaan pengadilan surgawi benar. Seorang Kaisar Agung dari pengadilan surgawi telah keluar. Apakah kekuatanmu sudah begitu lemah sampai pada titik seperti itu? Tampaknya kehilangan separuh tubuhmu berdampak besar padamu. Kata Permaisuri dengan suara yang dalam. Suaranya sangat enak didengar. Namun ada ejekan di dalamnya. Pupil mata semua orang mengecil. Seseorang berani menertawakan kaisar agung berjubah hijau. Wajah kaisar agung berjubah hijau berubah. Itu kamu. Kamu masih hidup. Dia benar-benar terkejut. Permaisuri tersenyum. Kamu bisa hidup dengan separuh tubuhmu. Mengapa Benhuang tidak bisa hidup? Huh, memangnya kenapa kalau kamu masih hidup? Aku akan membiarkanmu mati hari ini. Kaisar agung berjubah hijau tiba-tiba menyerang. Ki abadi di tubuhnya menyebar dan berubah menjadi cahaya abadi yang menakutkan. Dia menyerang ke depan. Dia ingin membunuh Lin Suan dan yang lainnya. Wajah Lin Suan menjadi dingin. Permaisuri mendengus dingin. Beraninya kau melakukan trik seperti itu di hadapanku. Kau ingin mati. Dia menamparkan tangannya yang seperti batu giok dengan kekuatan yang mengerikan. Tampak seperti ular api yang sedang mengaum. Dia menyerang langsung ke sembilan surga. Dengan suara ledakan, langit dan bumi berguncang. Telapak tangan ini benar-benar menembuski abadi dan membuat tubuh besar kaisar agung berjubah hijau terpental. Pada saat berikutnya, tubuh permaisuri dipenuhi api. Api itu sangat terang, membentuk lautan api. Dia terbang ke udara dan meninggalkan makam kaisar agung. Karena kita akan bertarung. Kalau begitu, mari kita bersikap teliti. Jangan biarkan kekuatan kaisar jiwa membatasiku. Suaranya bergema di seluruh alam semesta. 5.722 Ya ampun, kaisar agung berjubah hijau terlempar. Orang-orang dari klan abadi terpilih merasa ketakutan. Orang-orang di Purple Mansion juga terkejut. Kaisar agung yang baru tiba itu benar-benar mengerikan. Morong King Cheng dan yang lainnya juga terkejut. Sang Ratu sungguh berkuasa. Katak itu berkata, Tentu saja, yang mulia. Tidak masalah bagi saya untuk mengalahkan katak itu. Dia sangat percaya diri. Lin Xuan menggunakan rinegannya untuk mengamati. Namun, dia hanya bisa melihat dua bola energi yang kabur. Bola kiabadi dan bola api ilahi telah melesat ke langit dan bertabrakan. Setiap tabrakan menghancurkan langit dan bumi dan menyebar ribuan mil. Kaisar batas manapun pasti akan mati jika mereka diselimuti oleh kekuatan itu. Kaisar agung benar-benar terlalu kuat. Itu tidak terbayangkan. Kedua kaisar agung bertarung dari langit ke tanah, lalu dari tanah ke awan. Pertarungan antara api ilahi dan kiabadi sangatlah mengerikan. Akan tetapi, semua orang dapat melihat bahwa Kaisar agung berjubah hijau sedang dalam posisi yang kurang menguntungkan. Kaisar agung berjubah hijau berteriak marah. Hal ini menggemparkan penduduk Raja Surgawi Alambaka. Kaisar agung berjubah hijau sedang ditekan. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Di pihak persatuan ilahi, katak berkata, Yang mulia baru saja bangun dan kekuatannya belum mencapai puncaknya. Jika tidak, mengalahkan katak ini akan sangat mudah. Itu akan terlalu mudah. Sang naga merah dan yang lainnya bahkan lebih terkejut lagi. Ini adalah eksistensi yang berasal dari pengadilan Surgawi. Mereka tidak tahu betapa dahsyatnya kekuatan yang dimiliki pengadilan Surgawi. Lin Suan menarik napas dalam-dalam. Dia menoleh ke belakang dan melihat orang-orang yang mengikutinya. Wajah mereka berlumuran darah dan tubuh mereka terluka. Beberapa keluarga bahkan tidak memiliki setengah dari anggota keluarganya yang tersisa. Dia mengepalkan tangannya dan menggertakkan giginya. Semuanya, aku akan membalaskan dendamu. Setelah itu, dia berbalik dan menghunus pedangnya sambil berteriak, Ikuti aku dan bunuh. Dia bergegas keluar dan menyerang Purple Mansion dan Raja Surgawi dunia lain. Ayo pergi. Murong King Cheng dan yang lainnya mengikuti. Naga api neraka memimpin para iblis hitam yang tersisa dan menyerbu. Kaiser Blut, Mandela, dan para kaisar perbatasan semuanya menarik napas dalam-dalam saat melihat ini. Mereka bersumpah untuk mengikuti Lin Gongzi sampai mati. Dengan sisa tenaga mereka, mereka pun terbang ke angkasa. Di kejauhan. Orang-orang dari klan raja dan klan abadi terpilih semuanya menyaksikan pertempuran antara dua kaisar agung. Meskipun mereka tidak dapat melihat dengan jelas, ini adalah pertempuran sekali seumur hidup. Siapa yang pernah melihat dua kaisar agung? Alam istana ungu dan alam paramita turut merasa gugup saat menyaksikan pertarungan kaisar agung berjubah hijau. Itu tentang apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Tiba-tiba, mereka melihat kilatan cahaya. Seberkas pedang ki menebas dari langit. Dalam sekejap, puluhan ahli pedang abadi terpental. Kemudian, dia melancarkan pukulan lagi. Api membumbung ke langit, membuat puluhan ahli dari sekte 10 ribu pedang melayang. Sialan, Lin Woody. Ketika penguasa istana Purple Mansion melihat kejadian ini, dia berteriak dengan marah. Pihak lain benar-benar berani menyerang. Para ahli dari alam nirvana pun geram. Hal ini khususnya berlaku bagi leluhur tua pedang segudang dan leluhur tua jubah putih. Kamu masih berani bersikap kurang ajar di hadapanku. Apakah kamu pikir tanpa kaisar agung berjubah hijau, kami tidak dapat melakukan apapun kepadamu. Membunuh. Mereka segera mengambil tindakan. Leluhur tua berjubah putih menembakkan cahaya pedang mengerikan yang menyapu sembilan langit. Kidan darah Lin Suan melonjak, dan tubuh ilahi sembilan yang miliknya tertembus. Namun, dia melambaikan tangannya dan pusaran hitam menyelimutinya. Kekuatan Devoring Heaven Jar melindunginya. Sebelumnya, mereka telah menghabiskan sebagian besar kekuatan mereka dalam pertempuran melawan Lin Suan. Akan tetapi, mereka masih punya sisa sedikit. Sekarang saat dia berhadapan dengan leluhur tua berjubah putih, Lin Suan langsung menggunakannya. Memang, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada lawannya. Topless pemakan surga terlempar keluar, dan pusaran hitam tiba-tiba meledak. Tubuh Lin Suan terbelah oleh Ki Pedang. Namun, dia tidak peduli tentang apapun. Melihat pemandangan ini, ekspresi leluhur tua berjubah putih berubah. Dia berbalik dan pergi. Sepasang sayap Ki Pedang di punggungnya berubah menjadi sayap putih dan menari-nari liar. Kecepatannya amat cepat. Akan tetapi, Devoring Heaven Jar bahkan lebih mengerikan. Kali ini, Lin Suan juga menggunakan banyak kekuatan, menyebabkan beberapa pohon di kapal berhenti tumbuh. Kali ini, Gucci surga pemakan menelan leluhur tua berjubah putih. Tidak hanya itu, 10 ribu pembangkit tenaga listrik di Sekte Pedang Abadi juga ditelan. Wajah mereka dipenuhi keputus asaan. Siapapun yang membunuh pengikut persatuan ilahi akan dibunuh tanpa ampun. Suara dingin Lin Suan terdengar. Gucci surga pemakan terjatuh dengan keras. Teriakan menyedihkan terdengar. Seperti sabit malaikat maut, pusaran hitam terus menuai. 10 ribu pembangkit tenaga listrik di Sekte Pedang Abadi tidak dapat melawan sama sekali. Sayap leluhur tua berjubah putih juga hancur. Dia diselimuti oleh pusaran hitam, dan separuh tubuhnya langsung lenyap. Tak peduli seberapa kuat dia, dia tidak sebanding dengan senjata kelas ekstrim. Tidak. Kau tak bisa membunuhku. Kaisar jubah hijau ada di dekat sini. Jika kau membunuhku, kau juga akan mati. Lin Suan mencibir, tidak tergerak. Suatu hari nanti, aku akan membuat Kaisar jubah hijau menemanimu di neraka. Aku bersumpah. Dengan itu, Gucci surga yang memakan bersinar lagi. Leluhur tua berjubah putih telah jatuh. Raja Mahkota VIII telah tercabik-cabik. 10 ribu orang kuat dari Sekte Pedang Abadi juga terbunuh oleh toples surga yang melahap. Darah mengalir deras dari langit, dan mayat-mayat yang hancur berserakan di tanah. Tempat itu berubah menjadi neraka. Semua orang menyaksikan pemandangan ini dengan ngeri. Kekuatan senjata kelas ekstrim sungguh terlalu kuat. Meskipun Lin Suan telah ditekan oleh Kaisar jubah hijau sebelumnya. Selain Kaisar, siapa yang bisa menghalangi serangan senjata kelas ekstrim? Ledakan. Lin Suan mendarat, dan Gucci surga yang melahap disimpan olehnya. Wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar. Kali ini, dia tidak punya tenaga lagi. Menggunakan senjata kelas ekstrim lagi telah menghabiskan terlalu banyak energi. Namun, dia telah membunuh Raja Mahkota VIII dalam satu gerakan, dan 10 ribu orang kuat dari Sekte Pedang Abadi. Efeknya sungguh mengejutkan. Dia memandang keturunan darah dan berkata, Aku telah membalas dendam untukmu. Putra Lord Lin. Mata leluhur darah dan yang lainnya memerah. Mereka berdua ketakutan sekaligus bersyukur. Pada saat ini, kekuatan Kaisar Jiwa menyerang Lin Suan. Ini adalah hukuman bagi Lin Suan karena menggunakan senjata tingkat ekstrim. Yan Ruyu telah menunggu lama. Dia membuka trate hijau dan melindungi Lin Suan dan yang lainnya, menahan serangan itu. Dia meludahkan darah. Lin Suan segera menyuntiknya dengan mata air kehidupan surgawi untuk memulihkan tubuhnya. Kemudian, dia juga menelan buah roh di dunia pedang untuk segera memulihkan kekuatannya. Pada saat yang sama, dia berkata, King Cheng, hancurkan sekte 10 ribu pedang. King Cheng membentuk segel, dan bayangan Phoenix tujuh warna muncul. Puluhan cincin penyimpanan di tubuhnya hancur. Pada saat yang sama, naga api neraka mendesak ras iblis hitam dan orang-orang yang tersisa di sekte jiwa pembunuh. Mereka menyerahkan seluruh kekuatannya ke Desolate Tower. Menara Desolate membesar, menekan langit dan bumi, lalu menyerang sekte 10 ribu pedang dan orang-orang dari sekte 10 ribu pedang. Tidak. Sekte 10 ribu pedang berbalik dan melarikan diri. Setelah melihat keberadaan leluhur jubah putih dan sekte pedang abadi, dia tidak berani melawan. Akan tetapi, Desolate Tower juga merupakan senjata kelas ekstrim. Dengan satu serangan, ia menghancurkan 10 ribu pedang dari sekte 10 ribu pedang. Sekte kuat lainnya di kedalaman Tanah Dewa. Di sini, mereka berubah menjadi abu. Yan Ruyu menggunakan trate hijau untuk membantu King Cheng memblokir hukuman Kaisar Jiwa. Lin Suan melihat kekejauhan dan berkata dengan dingin, Ini belum berakhir. Suatu hari nanti, aku akan membunuh dan menembus kedalaman Tanah Dewa dan menghancurkan sekte pedang abadi dan sekte 10 ribu pedang. Suaranya yang dingin membuat kulit kepala para klan abadi terpilih di sekitarnya terasa geli. Dia benar-benar dewa pembunuh. 5.723 Lin Suan melambaikan tangannya dan memanggil King Cheng, Ruyu, dan Naga Merah. Mereka semua dibawa ke dunia pedang. Kemudian, mereka menyerap kekuatan langit dan bumi serta kekuatan tinju ilahi untuk pulih dengan cepat. Tak lama kemudian, mereka keluar lagi. Pada saat ini, mereka telah memulihkan sebagian besar kekuatan mereka. Dunia pedang terlalu ajaib. Hal itu mengejutkan King Cheng dan yang lainnya. Dunia macam apa ini? Mengapa tempat itu terasa lebih misterius daripada Tanah Dewa? Setelah Lin Suan dan yang lainnya pulih, mereka tetap melangkah maju dan menyerbu menuju Zee Mansion. Orang-orang di Zee Mansion tercengang. Sialan, bukankah dia tidak berdaya? Bagaimana dia pulih? Tuan Istana Zee Mansion juga memiliki ekspresi jelek. Harta apalagi yang dimiliki Lin Woody untuk dapat menyembuhkan tubuhnya yang terluka parah dengan begitu cepat. Meskipun dia belum mencapai puncaknya, dia sudah memberinya ancaman besar. Tidak, senior di alam nirvana, tolong selamatkan aku. Pada saat ini, leluhur 10.000 pedang dan leluhur berjubah putih telah mati. Akan tetapi, Raja Delapan Mahkota ini juga berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Semua orang terluka, dan tidak ada satupun yang tidak terluka. Dua serangan ekstrim tadi tidaklah cukup. Tidak hanya dua Raja Mahkota Delapan yang tewas, tetapi sekelompok Raja Mahkota tujuh dari alam nirvana juga telah tumbang. Delapan Raja Mahkota lainnya melarikan diri dengan sangat cepat. Namun, mereka masih terluka parah. Semua orang terluka parah, dan sekarang, mereka tidak dapat menggunakan setengah dari kekuatan mereka. Penguasa Istana Zee merasa takut dan segera mengeluarkan kuali pola naga untuk bertahan. Pada saat yang sama, dia berteriak, leluhur berjubah hijau, selamatkan aku. Tolong, selamatkan hidupku. Ayahku akan berterima kasih padamu. Jauh di atas sembilan awan, leluhur berjubah hijau, yang sedang bertarung, merasakan jatuhnya para pembangkit tenaga listrik alam nirvana di bawah. Dia juga gila, seekor semut kecil berani menyerang alam nirvana. Pada saat ini, dia melemparkan bola energi hijau, yang berubah menjadi gas beracun yang menutupi langit dan menyelimuti linsuan. Namun, di tengah jalan, ia dihalangi oleh permaisuri. Pada saat yang sama, suara dingin permaisuri terdengar, leluhur berjubah hijau, bertarunglah untukku. Beraninya kau menggunakan cara yang tercelah seperti itu. Kamu mau mati. Lagipula, apakah kau pikir aku tidak akan melakukannya? Saat dia berbicara, sebuah tangan seperti batu giok menyerang Zimanshan. Pada saat ini, api ilahi di telapak tangan para dewa sangat mengerikan dan jatuh. Tidak. Delapan raja mahkota yang terluka dari pagoda tepi sungai Higan menjadi gila. Mereka melotot ke arah Ziruo, berharap mereka bisa menghancurkannya. Telapak tangan ini bahkan menyelimuti mereka. Berlari. Raja delapan mahkota yang terluka segera melarikan diri. Akan tetapi, sebelum dia sempat terbang, dia tertusuk oleh api suci dan jiwanya hancur. Dalam sekejap mata, delapan raja mahkota yang terluka telah jatuh. Orang-orang di pemerintah ZI juga menjerit kesakitan saat mereka terkena telapak tangan itu. Tidak ada yang bisa menghalangi telapak tangan Kaisar Agung itu. Penguasa Istana Ungu memasuki kuali pola naga. Long Wending dipukuli hingga babak belur. Tubuhnya terbelah dan berubah menjadi lautan darah. Jiwanya juga telah rusak parah. Dia berteriak dengan gila. Kali ini, dia akhirnya mengalami bahaya yang dihadapi Lin Suan dan yang lainnya. Sekalipun seseorang memiliki senjata ekstrim, mereka tidak akan mampu menghalangi serangan Kaisar Agung. Belum lagi, dia tidak memiliki kartu truf sebanyak Lin Suan. Sudah sangat beruntung bahwa dia masih hidup. Yi, kamu sebenarnya tidak mati. Kamu putri Ziji, kan? Sang Permaisuri merasakan aura Ziruo dan wajahnya menjadi gelap. Dia masih ingin menyerang. Namun, Kaisar Agung berjubah hijau bergegas maju. Aku lawanmu. Kerugiannya kali ini terlalu besar. Bagaimana dia akan menjelaskannya saat dia kembali? Apakah dia terluka? Lin Suan mengangkat pedangnya dan menyerbu ke depan, ingin membunuh Ziruo untuk selamanya. Ziruo mengendalikan kuali pola naga dan terus melarikan diri. Murong King Cheng, Yan Ruyu, dan yang lainnya juga menyerangnya dari semua sisi. Mereka hampir putus asa. Namun pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi lagi. Mengaum. Makhluk besar bergegas mendekat dan menghalangi serangan Yan Ruyu dan yang lainnya. Langit dipenuhi embun beku dan kilat yang mengerikan. Ada pula badai yang melanda. Yan Ruyu dan yang lainnya juga terkejut oleh dampaknya. Lin Suan berteriak dingin, tidak ada yang bisa menghentikanku. Hantu Kaisar Iblis muncul di belakangnya. Dia meninju makhluk besar itu dengan satu pukulan. Ceritan menyedihkan terdengar saat makhluk itu hancur berkeping-keping. Akan tetapi, ia dengan cepat berkumpul kembali dan pulih. Dasar bocah terkutuk, itu kamu. Terdengar suara gemuruh yang gila. Lin Suan melihat ke depan dan mengerutkan kening. Itu kamu. Ia pun menyadari bahwa makhluk besar itu tak lain adalah Cerberus. Dia pernah menemuinya di Broken Soul Cliff sebelumnya. Tapi mengapa ada di sini? Kedua belah pihak saling berhadapan. Si Ruo juga tercengang. Aku diselamatkan oleh Cerberus. Namun, pada saat ini, sesosok tubuh berjalan keluar dan berkata dengan suara yang dalam, Jangan khawatir, aku akan menyelamatkanmu. Kamu adalah putri Ziji. Dia akan berterima kasih padaku karena telah menyelamatkanmu. Kamu kenal ayahku, seru Ziruo. Dia merasa telah menemukan harapan. Lin Suan mengerutkan kening. Siapa lagi yang ada di sana? Keluar dari sini. Ki Iblis meledak. Ki Iblis yang mengerikan menelan Lin Suan. Meskipun dia memiliki Liontin Giok pada dirinya. Pada saat ini, dia tidak peduli lagi. Dia tampaknya telah berubah menjadi Dewa Iblis. Ki Iblis melonjak. Siapa yang berani mencampuri urusannya saat ini? Di depannya, seorang pemuda berjubah perang berjalan mendekat. Dia memiliki wajah yang lembut. Namun tindakannya sangat aneh. Itu karena dia membawa sesuatu, peti mati kuno. Peti mati perunggu kuno. Selain itu, ada tiga lapisan. Aneh sekali. Melihat kejadian ini, orang-orang dari keluarga Kaisar Agung dan Klan Dewa terpilih mengerutkan kening. Mereka merasa tidak nyaman. Yan Ruyu, King Cheng, dan yang lainnya juga mengerutkan kening. Pupil mata Lin Suan mengecil. Apakah benda ini ikut keluar juga? Dia dan Shen Jingyu telah bertarung melawan peti mati perunggu kuno bersama-sama. Shen Jingyu bahkan mendapat sepotong batu giok dari sana. Dia tidak menyangka kalau ada yang akan membawa peti mati tiga kehidupan keluar. Siapa dia? Apakah dia juga dari Raja Surgawi dunia lain? Siapa kamu? Lin Suan mengarahkan pedangnya ke depan. Pemuda dengan peti mati tiga kehidupan itu tersenyum. Dengar, namaku Xiao Suan. Aku dari Raja Surgawi dunia lain. Seperti yang diharapkan. Lin Suan menusuk dengan pedangnya seperti dewa kematian yang tak tertandingi. Teknik pedang surah menusuk masuk. Dia menyerang lima kali berturut-turut. Tubuh Xiao Suan bergetar dan peti mati tiga kehidupan di punggungnya bertindak sebagai perisai. Suara berdenting terdengar dan api menari-nari. Pedang surah menghantam peti mati tiga kehidupan. Mereka semua terpental. Tubuh Xiao Suan bergetar dan dia berbalik lagi. Sungguh teknik pedang yang hebat. Kau sangat kuat. Aku tidak menyangka ada bakat seperti itu dari Raja Surgawi dunia lain. Hem. Lin Suan mendengus. Karena dia berasal dari Raja Surgawi dunia lain, dia tidak akan membiarkannya pergi. Segel Dewa Iblis terbang keluar. Pada saat yang sama, tombak penghancur besar di tangannya terbang keluar dan menusuk ke depan. Semua jenis kekuatan ilahi digunakan. Xiao Suan muncul dan menghilang secara misterius. Dia menangkis semua serangan dengan peti mati tiga kehidupan di punggungnya. Kemudian, dia berkata, kamu sangat menarik. Kamu layak menjadi lawanku. Tapi sekarang, aku tidak punya waktu untuk berurusan denganmu. Sambil berbicara, dia melemparkan peti jenazah kuno itu dengan keras ke tanah. Kemudian, dia membuka lapisan pertama peti mati itu dengan tangan kanannya. Ada mayat pucat yang tertidur di dalamnya. Xiao Suan menepukan tangannya di peti mati tiga kehidupan. Teknik abadi, tiga kehidupan takdir. Saat suaranya jatuh. Kedua puluh empat peti mati kuno berwarna hitam pekat di sekitarnya juga mulai bergetar. Lalu, energi pada mereka cepat terkumpul. Bola mata hitam itu. Ia langsung terbang ke peti mati tiga kehidupan. Lima ribu tujuh ratus dua puluh empat. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Bahkan pupil mata Lin Suan pun mengecil. Beberapa saat yang lalu, dia merasakan aura misterius terpancar dari peti mati tiga kehidupan. Itu adalah sesuatu yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Energi ini begitu menakutkan hingga mengejutkannya. Saat dia ingin menyerang lagi, sudah terlambat. Mata hitam itu sudah terbang ke dalam peti mati. Namun, Lin Suan masih menyerang dengan pedangnya. Serangan pedang ini mengenai peti mati tiga kehidupan dan menjatuhkannya. Xiao Suan menerobos kehampaan dengan peti mati tiga kehidupan dan mundur jauh. Matanya bersinar dengan cahaya dingin. Nak, siapa namamu? Lin Woody. Berikan aku jalan neraka. Lin Woody, nama yang sombong sekali. Aku akan mengingatmu. Anda lawan yang sangat kuat. Namun, hari ini bukan hari yang baik untuk bertarung. Setelah aku menyelesaikan misiku, aku akan menemukanmu dan melawanmu sendiri. Suara Xiao Suan terdengar. Kemudian, tanah di bawah kakinya mulai retak, membentuk rawa dan menelannya. Pada saat yang sama, dia tenggelam bersamanya. Dan peti mati tiga kehidupan. Apakah kamu ingin pergi? Lin Suan mengerutkan kening. Dengan lambayan tangannya, untayan ki pedang kiankun yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Susunan pedang kosmos. Lin Suan membentuk susunan itu dengan pikirannya dan menyerbu ke arah langit. Namun, Xiao Suan sangat aneh. Dia sebenarnya telah menghilang. Hanya tanah yang hancur dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Apakah dia pergi? Lin Suan mengerutkan kening. Dia menggunakan rinegannya dan menemukan bahwa dia tidak bisa merasakan energi jalan neraka. Naga merah juga terbang mendekat dan berkata, Nak, aku tidak bisa merasakan orang itu. Dia tidak keluar melalui susunan itu. Itu adalah mantra abadi yang menakjubkan. Memikirkan bahwa Raja Surgawi Higan juga memiliki kejeniusan yang luar biasa. Ini mengejutkan Lin Suan. Kali ini, Xiao Suan tiba-tiba muncul dengan peti mati tiga kehidupan dan mengambil jalan neraka. Ini bukan kabar baik. Pada saat yang sama, dia melihat kekejauhan. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi dengan permaisuri. Bagaimana itu? Saat jalan api penyucian menghilang, boneka mayat di sekitarnya semuanya jatuh ke tanah. Sekarang tidak ada lagi ancaman di sekitar mereka, yang lainnya menghela napas lega. Pada saat yang sama, Kaisar Agung berjubah hijau tercengang saat melihat Xiao Suan. Kemudian, ketika dia melihat apa yang terjadi, dia merasa lega. Dengan begitu. Dengan demikian, ia akan mampu bertarung sekuat tenaga. Sang Ratu pun terkejut. Apakah peti mati tiga kehidupan dan jalan neraka telah diambil? Dia mendengus dingin. Dengan lambayan tangannya, dia mengeluarkan Rui Giok dan mengarahkannya ke Raja Bela Diri berjubah hijau. Wajah Kaisar Agung berjubah hijau berubah menjadi hijau. Mengapa kamu memiliki benda ini? Dia meraung ke langit dan melepaskan teknik abadi yang tak tertandingi. Jalur abadi bayangan hijau. Ki abadi berwarna hijau di tubuhnya yang besar tiba-tiba meledak dan berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya yang menyerang Kinan. Inilah kekuatan seorang Kaisar Agung. Seolah-olah langit sedang menekannya. Sang Permaisuri mengangkat tongkat Giok di tangannya dan berkata dengan lembut. Rui, Rui, istirahat. Di atas tongkat Giok, puluhan ribu sinar cahaya bermekaran, menyelimuti langit dan alam. Bayangan hijau yang memenuhi langit semuanya tertembus. Di tengah-tengah itu, terdengar jeritan menyedihkan. Kaisar Agung berjubah hijau juga tertusuk, dan darah Kaisar menetes dari tubuhnya. Setetes darah meruntuhkan surga dan alam, dan sejumlah besar orang suci dan Kaisar semu di bawah tewas. Seluruh tanah dewa hendak ditembus. Berengsek. Kaisar Agung berjubah hijau meraung dengan gila. Dia melompat tinggi dan berbalik untuk melarikan diri. Tunggu saja, saat tubuhku pulih sepenuhnya, aku akan melawanmu lagi. Di bawah kakinya, ada hembusan angin yang tiada henti, dan dia langsung menghilang. Permaisuri tidak mengejarnya, dia menyingkirkan Giok Rui. Dia berkata dengan dingin, dia berlari cukup cepat. Dia menunduk lagi dan sedikit mengernyit. Jalan neraka telah menghilang. Pemuda tadi tidak sederhana, dia bahkan membawa peti mati tiga kehidupan bersamanya. Memikirkan hal ini, dia mengayunkan ekor ularnya dan berbalik untuk terbang kekejauhan. Tak lama kemudian, dia kembali ke makam kuno Kaisar Jiwa. Tahta Kaisar yang kuat menyapu ke segala arah. Semua orang bersujud di tanah lagi. Salam, Kaisar Agung. Bahkan orang-orang dari klan Kekaisaran semua membungku hormat. Lin Suan dan yang lainnya melakukan hal yang sama. Permaisuri menoleh. Orang-orang di sisi lain telah ditangani. Hanya sedikit yang lolos, dan dia tidak peduli. Anda, tatapannya tertuju pada Lin Suan dengan sedikit rasa terkejut. Dia merasakan bahwa pemuda di depannya memiliki kekuatan api ilahi dan kekuatan energi abadi. Ingin berjalan di jalan keabadian. Dia sangat terkejut. Katak itu terbang mendekat dan berkata, Permaisuri, ini anak yang kuceritakan padamu. Salam, senior. Lin Suan juga menangkupkan tinjunya dengan hormat. Sang ratu mengangguk sedikit dan berkata, Anak muda, jalan yang kamu lalui sangat berbahaya. Apakah Anda yakin ingin melanjutkan? Lin Suan berkata, Senior, jika Anda ingin mengalahkan pihak lain, Anda harus menggunakan metode yang ekstrim. Jadi, saya berencana untuk mencoba jalan ini. Saya tidak berani mengatakan bahwa saya akan berhasil. Namun selama masih ada secerca harapan. Saya tidak akan menyerah. Bagus. Dia percaya diri. Sang ratu mengangguk. Dia berbalik dan melihat ke kedalaman makam kuno. Dia merasakan kekuatan pemanggilan. Tampaknya warisan kaisar jiwa akan segera keluar. Saat dia berbicara, dia terbang maju. Jembatan ilahi di bawah kakinya terbentang dan dao besar terbuka. Hukum yang tak terhitung jumlahnya semuanya tunduk padanya. Ayo, cepat kita ikuti. Katak dan yang lainnya sangat gembira saat mereka terbang maju. Lin Suan dan yang lainnya juga mengikuti. Adapun yang lainnya, mereka semua memiliki ekspresi iri di wajah mereka. Namun, mereka tidak berani bergerak sama sekali. Bahkan orang-orang dari klan kaisar menggelengkan kepala dan mendesah. Tapi saat ini, permaisuri di depan mereka berkata dengan lembut. Makam kaisar sudah ditakdirkan. Kalian semua bisa datang ke sini. Keluarga Gu, keluarga Ye, dan yang lainnya tercengang. Saat berikutnya, mereka sangat gembira. Terima kasih, senior. Mereka buru-buru mengikutinya. Bahkan klan abadi terpilih yang berlutut berdiri. Wajah mereka penuh kegembiraan. Kaisar Agung ini merasa berbeda. Kaisar Agung berjubah hijau sebelumnya begitu mendominasi. Dan kaisar Agung ini benar-benar mengizinkan mereka untuk mengikutinya. Katak itu berkata dengan tidak senang, Permaisuri, mengapa Anda membiarkan mereka datang dan mencuri keberuntungan kita? Sang Ratu berkata, orang-orang ini bukan dari Raja Surgawi dunia lain, jadi mengapa tidak memberi mereka kesempatan? Jika satu atau dua dari mereka tumbuh dewasa di masa depan, mungkin mereka bisa menjadi kekuatan untuk melawan pihak lain. Semua orang terkejut. Permaisuri pun berkata demikian. Yan Ruyu bertanya, senior, apakah pihak lain benar-benar menakutkan? Permaisuri melirik Yan Ruyu dan berkata, kamu adalah keturunan Kaisar King, kan? Sisi lainnya sangat menakutkan. Begitu dahsyatnya hingga Anda tidak dapat membayangkannya. Penguasa Pantai Nirvana bahkan lebih mengerikan. Saat itu, banyak kaisar Agung jatuh ke tangannya. Setelah mendengar ini, semua orang semakin terkejut. Penguasa Pantai Nirvana, seberapa kuatkah dia? Sang Ratu berkata, namun, dalam pertempuran itu, kami menyerang dengan segala cara. Dia seharusnya juga terluka parah. Sekarang, saya tidak tahu apakah dia sudah pulih sepenuhnya. Namun, hanya setengah dari kekuatannya. Itu sudah cukup membuat orang gemetar. Jadi ketika berhadapan dengan pihak lain, kita tidak boleh gegabuh. Lin Suan dan yang lainnya menarik nafas dalam-dalam. Katak itu bertanya dengan rasa ingin tahu, siapakah penguasa Pantai Nirwana? Apakah dia sekuat dirimu, Permaisuri? Ada nada meremehkan dalam kata-katanya. Namun, begitu suaranya jatuh, awan petir tiba-tiba mengembun di langit, dan guntur yang mengerikan akan segera turun. Katak itu terkejut. Sial, apa yang telah kulakukan? 5.725 Petir itu, dengan aura kehancuran yang teramat kuat, turun. Katak itu terkejut. Dia tidak bisa menahannya. Sang Ratu melambaikan tangannya dan melepaskan sinar energi abadi, yang menghancurkan petir di langit. Dia berkata, penguasa Pantai Nirwana mengendalikan hukuman surgawi. Terlebih lagi, kekuatannya sangat mengerikan. Di tanah abadi ini, sebaiknya kamu tidak berbicara buruk tentangnya. Apakah dia sebegitu menakutkannya? Katak itu tercengang. Tidak bisakah aku berbicara buruk tentangnya? Sang Ratu menggelengkan kepalanya. Kau terlalu lemah. Jika kau sampai di wilayahku, kau boleh memarahinya sesuka hatimu. Kamu boleh memarahinya sesuka hatimu. Berengsek. Katak itu tiba-tiba kehilangan kesabarannya. Kerajaan Kaisar Agung, baginya. Itu sangat jauh. Kelompok itu berbicara sambil berjalan dan akhirnya sampai di depan. Di hadapan mereka, ada deretan besar sekali. Naga biru, harimau ganas, burung merah, dan kura-kura hitam, keempat binatang dewa berputar-putar, membentuk susunan empat binatang dewa. Ada beberapa tempat di susunan itu yang redup. Jelas, Kaisar Agung berjubah hijau dan yang lainnya telah menyerang mereka sebelumnya. Namun, mereka tidak merusaknya. Sungguh susunan yang mengerikan. Setelah Lin Suan dan yang lainnya tiba, mereka juga takjub. Keluarga besar lainnya juga menarik napas dalam-dalam. Mereka merasa bahwa penindasan jiwa di sini bahkan lebih mengerikan. Di dalam susunan itu pasti ada peti mati kuno milik Kaisar Jiwa. Banyak sekali orang yang melihat kekejauhan. Cahaya reinkarnasi di mata Lin Suan juga mekar. Dia melihat ada peti mati kuno yang mengambang di sana. Aura jiwa di atasnya, bahkan rinegannya pun terasa ketakutan. Itulah aura Kaisar Agung. Senior, apakah kamu ingin menghancurkan susunan ini? Lin Suan bertanya. Permaisuri juga berkata, kita memang perlu menghancurkannya, tetapi kita masih menunggu seseorang. Menunggu siapa? Semua orang tercengang. Sang Ratu melambaikan tangannya. Api sucinya menembus kehampaan. Itu menghilang. Di ruang lain, Putri Kaisar Jiwa merasakan aura ini dan raut wajahnya berubah. Namun, ketika dia merasakan aura Lin Suan dan yang lainnya, alisnya berkedut. Dia mengikuti energi abadi dan bergegas keluar. Kamu di sini juga. Putri Kaisar Jiwa, Hun Kian Kian, memandang Lin Suan dan berkata cepat. Lin Suan juga terkejut. Kamu juga di sini. Ini makam ayahmu, kan? Hun Kian Kian mengangguk. Benar sekali. Setelah berkata demikian, dia menatap ke arah Permaisuri dan dengan hormat menangkupkan kedua tangannya. Salam, Senior. Permaisuri berkata, Dengan garis keturunanmu dan api suciku, kau bisa membuka susunan empat binatang suci. Selanjutnya, keduanya bekerja sama dan formasi empat binatang ilahi bergetar hebat. Kemudian, sebuah bagian. Semua orang masuk. Tentu saja, orang-orang tentu saja, beberapa. Alasannya adalah karena yang lainnya tidak mampu menahan kekuatan jiwa mereka yang menindas. Kaisar Agung dari Kaisar Agung. Terakhir kali, di makam Kaisar Naga, mereka tidak berhasil sampai akhir. Dari mereka, dari-dari-dari mereka. Seseorang tidak mau menyerah. Sambil menggertakan giginya, dia mengaktifkan auranya yang kuat untuk membentuk penghalang pertahanan sebelum melangkah masuk. Akan tetapi, meskipun demikian, tidak semua klan kekaisaran diizinkan masuk. Hanya para elit klan kekaisaran yang diizinkan masuk. Anggota klan kaisar lainnya masih harus menunggu di luar. Anda juga bisa menunggu di luar. Lin Suan hanya membawa beberapa orang masuk. Dia melepaskan aura tokles penelan langit dan membiarkannya melayang di sampingnya. Hun Kian Kian menatap ke depan, matanya merah. Ayah, dia berjalan maju. Peti mati kuno di depannya merasakan garis keturunannya dan mengeluarkan suara gemuruh. Pada saat berikutnya, sesosok hantu muncul. Putriku, kamu di sini. Sosok Agung itu berbentuk jiwa. Itu adalah jejak tanda jiwa kaisar jiwa. Dia tampaknya sedang menunggu soul traction. Ketika dia melihat putrinya, dia tersenyum lega. Namun, pada saat berikutnya, ekspresinya berubah saat dia menatap Permaisuri. Itu adalah aura kaisar agung. Dia tidak menyangka seorang kaisar agung akan datang ke peti jenazahnya. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Permaisuri berkata, jangan khawatir, aku bukan dari alam nirvana. Aku tidak akan bersikap sombong dan merampas barang-barangmu. Berikan semua warisan yang kau miliki kepada putrimu. Aku di sini hanya untuk melihatnya. Mendengar bahwa dia bukan dari alam nirvana, sang kaisar jiwa menghela napas lega. Pada saat berikutnya, dia berkata, Putriku, aku punya warisan untukmu. Ini adalah kitab Dao Jiwaku. Sebuah buku kuno terbang di atas. Bahannya sangat aneh. Itu ditutupi dengan mantra abadi kaisar jiwa. Setelah Hun Kian Kian mendapatkannya, matanya memerah dan dia meneteskan air mata. Ayah, apakah kamu benar-benar sudah mati? Kaisar jiwa berkata, hanya ada beberapa jiwa yang tersisa. Kitab Dao Jiwa ini adalah warisanku. Itu juga senjata ekstrim. Itu dapat melindungi keselamatan Anda. Semua orang iri, tetapi tidak ada seorang pun yang berani bertindak. Lin Suan juga terkejut. Kitab Dao Jiwa sangat mirip dengan kitab Dao Surgawi sebelumnya. Namun aura mereka berbeda. Terlebih lagi, kitab Dao Surgawi dapat menyegel alam nirvana. Itu pasti lebih mengerikan. Ada satu hal lagi, kata kaisar jiwa. Semua orang terkejut. Selain warisan kaisar jiwa, ada hal lain. Apa itu? Mereka bahkan lebih penasaran. Bahkan Hun Kian Kian merasa cemas. Tanda jiwa itu melambaikan tangannya dan sebuah retakan muncul pada peti mati kuno itu. Sebuah tulang terbang keluar dari dalam. Tulang itu sangat mengerikan. Begitu muncul, tulang itu menghancurkan sembilan langit dan sepuluh daratan, membuat banyak orang gemetar. Bahkan ekspresi sang ratu pun berubah. Api menyemburat dari tubuhnya, dan ada api suci yang amat mengerikan menari-nari di matanya. Tulang ini bisa membuat kaisar agung begitu gugup. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya tulang ini. Tulang siapakah ini? Siapa yang ingin dibangkitkan? Suara sang ratu terdengar amat dingin. Itu adalah di zun. Kaisar jiwa berkata dengan suara yang dalam, saya bertanggung jawab untuk menjaga tulang tangannya. Sekarang makam kunoku telah dibobol, tidak aman lagi untuk tinggal di sini. Jika orang-orang alam nirvana datang, mereka akan membawanya pergi. Jadi saya harap kamu bisa mengambil tulang ini. Di zun itu dia. Sang ratu mengerutkan kening dan berkata, dia memang tidak mau menerima ini. Lin Xuan bahkan lebih terkejut. Di zun. Dia tidak asing dengan nama ini. Dia pernah mendengar tentangnya. Dia adalah orang yang mendirikan dinasti abadi Yuhua. Dia bahkan melihat hantu di zun. Apa yang ingin dia lakukan? Apakah dia ingin dibangkitkan? Itu luar biasa. Jika engkau bukan dari alam nirvana, maka engkau pasti berasal dari alam dewa. Meskipun di zun bukan salah satu dari kalian, dia juga musuh alam nirvana. Jika dia dibangkitkan, itu akan sangat bermanfaat bagi Anda. Jadi, saya pikir Anda tidak akan menolak. Aku tahu. Setelah permaisuri mengambilnya, dia segera menggunakan api sucinya untuk menyegel tulang itu. Tetapi pada saat yang sama, dia memberikannya kepada Lin Suan. Katanya, anak kecil, ambillah ini. Jika tebakanku benar, kau pasti ada hubungannya dengan orang-orang dari dinasti abadi Yuhua. Temukan kesempatan untuk memberikannya kepada mereka. Mereka akan berutang budi padamu. Aku. Lin Suan tercengang. Bahkan tanda jiwa kaisar jiwa pun tercengang. Ketika dia melihat Lin Suan, dia berkata, kamu terlalu naif. Dia hanyalah seorang raja lima mahkota. Dengan basis kultifasi seperti itu, saya khawatir dia tidak bisa menyimpan tulang tangan ini. Permaisuri berkata, dia bukan raja lima mahkota biasa. Dia adalah harapan kita. Setelah tanda jiwa kaisar jiwa mendengar ini, dia benar-benar tercengang. Pihak lain adalah harapan mereka. Ini terlalu luar biasa. Dia menatap Lin Suan dengan saksama, lalu dia terkejut. Aura rinegan, tubuh sembilan yang, pedang naga besar, dan jejak energi iblis yang mengerikan. Pria muda ini punya banyak sekali rahasia. Yang lebih mengejutkannya adalah dia merasakan aura yang bahkan lebih mengerikan dari benda-benda ini. 5726 Aura Lin Suan sangat mengejutkannya. Seolah-olah dia sedang menghadapi Paramita. Mungkinkah, dia tidak berpikir lebih jauh. Namun, dia sudah tahu bahwa pemuda di depannya sangat luar biasa. Hun Kian Kian juga berkata, ayah, Lin Gong Zi sangat kuat. Dia bahkan memberiku sebuah harta karun. Kamu kenal dia, sang kaisar jiwa bahkan lebih terkejut lagi. Katanya, baiklah, anak muda, simpan dulu tulang tangan ini. Anda tidak bisa membiarkan Paramita mengambilnya. Benar, sekarang kau hanya seorang raja lima mahkota. Kau terlalu lemah. Biarkan aku membantumu. Saat kaisar jiwa berbicara, dia melambaikan tangannya dan kekuatan besar muncul. Pada saat yang sama, hukum tak berujung dan energi abadi di makam kaisar jiwa bergegas menuju Lin Suan. Itu menyelimuti dirinya, mengubahnya menjadi kepompong cahaya. Ledakan-ledakan-ledakan. Benih energi abadi dalam tubuh Lin Suan meletus. Kekuatan hukum juga meningkat. Dia berhasil mencapai tingkatan raja enam mahkota. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Lin Suan merasa kekuatannya secara keseluruhan telah meningkat beberapa kali lipat. Rinegannya juga tampak menjadi lebih kuat. Terima kasih, senior. Lin Suan sangat gembira. Tanda kaisar jiwa mengangguk. Cahayanya mulai redup. Baiklah, kamu bisa pergi. Putriku, kamu juga harus pergi. Aku tidak punya banyak tenaga lagi. Tidak akan lama lagi orang-orang paramita akan tiba. Mungkin peti matiku akan dirobek oleh mereka. Dia tertawa getir. Ayah, Hun kian-kian menangis lagi. Paramita terlalu sombong. Sang ratu mengerutkan kening. Ia berkata, Aku akan membantumu. Aku akan mengambil peti matimu. Aku akan mengirimkannya ke tempat di mana paramita tidak dapat menemukanmu. Mungkin suatu hari nanti, kau dapat muncul kembali di dunia ini. Benar-benar. Permaisuri menunjuk Lin Suan. Dia berharap pedang reinkarnasi yang asli akan muncul padanya. Kaisar jiwa mendesah. Aku merasa jalan neraka sudah hilang. Kalau tidak, aku bisa memberikannya kepadamu. Lin Suan berkata, itu diambil oleh paramita. Raut wajah kaisar jiwa berubah. Sayang sekali. Dulu, aku memperoleh sebagian kekuatan Little Six Patas. Dia memadatkan daun neraka dan ingin pergi ke sembilan dunia bawah, namun pada akhirnya dia gagal. Sekarang setelah Raja Surgawi dunia lain mendapatkannya, mereka pasti akan merebut dunia bawah ke sembilan. Anda harus berhati-hati mengenai hal itu. Namun, ini adalah Hellsworth yang ku dapatkan saat itu. Ada juga sebagian aura jalan neraka di sana. Aku akan memberikannya kepadamu. Mungkin itu akan berguna. Dia menyerahkan Ordo Infernal kepada Lin Suan. Setelah Lin Suan menerimanya, dia memang bisa merasakan kekuatan jalan neraka darinya. Kaisar Jiwa berkata, Terima kasih atas perhatianmu, rekan Taois. Saya berharap suatu hari nanti, saya dapat dibangkitkan dan melawan dunia lagi. Jiwanya perlahan memasuki peti mati kuno itu. Sang Ratu melambaikan lengan bajunya dan menyemburkan api suci, yang membentuk gerbang api suci. Itu menyelubungi pihak lain dalam peti mati kuno. Lalu dia berkata, Higan, kau tidak akan membiarkan ini begitu saja. Ayo pergi. Meskipun masih ada beberapa harta karun tersembunyi di makam Kaisar Jiwa, harta karun itu masih ada di sana. Namun dengan hilangnya peti jenazah Kaisar Jiwa, segalanya pun tersegel. Tidak seorang pun dapat merebutnya. Dengan lambayan tangannya, Sang Ratu membawa semuanya keluar. Pada saat berikutnya, makam Kaisar Jiwa tertutup kembali. Hun Kian Kian tampak kesepian. Lin Suan berkata, Jangan khawatir, jika aku benar-benar bisa memadatkan pedang reinkarnasi lagi. Aku akan membiarkan ayahmu muncul kembali di dunia ini. Terima kasih, Lin Gongsi. Jika Anda membutuhkan saya, saya akan membantu Anda. Hun Kian Kian memberikan lonceng jiwa kepada Lin Suan. Saat dibutuhkan, Hun Kian Kian akan muncul. Lalu, dia pergi. Permaisuri, kemana kita akan pergi selanjutnya? Katak itu bertanya. Sang Ratu memandang kekejauhan dan berkata, Aku akan berjalan-jalan di tanah suci ini. Kau tidak perlu mengikutiku. Bunga teratai mekar di bawah kakinya, dan api suci memenuhi langit. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang. Permaisuri. Katak itu berlutut di tanah dan terus bersujud, Selamat tinggal, Permaisuri. Semua yang lain memberi hormat dan mengantar kepergian Kaisar Agung. Anak muda, besiaplah. Selanjutnya, kamu mungkin harus pergi ke neraka. Suara Permaisuri terngiang di telinga Lin Suan. Lin Suan mengangkat alisnya. Neraka. Dia memang pernah ke sana sebelumnya. Namun, apa itu Nine Serenities Place yang disebutkan pihak lain? Dia ingin bertanya, tetapi dia mendapati Sang Ratu telah menghilang. Ayo pergi. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam dan segera memimpin anggota Persatuan Ilahi pergi. Keluarga lainnya hanya bisa pergi. Kali ini, semua orang menderita kerugian besar. Namun, mereka juga mendapatkan sesuatu. Sekalipun mereka tidak mendapatkan harta karun apapun, mereka telah berjalan mengelilingi makam Kaisar Agung. Tekanan dari Kaisar Agung juga dapat menenangkan mereka dan memberi mereka wawasan baru. Oleh karena itu, beberapa pembangkit tenaga listrik kuasa Kaisar bersiap untuk mengasingkan diri untuk melihat apakah mereka dapat mengambil kesempatan untuk menerobos. Sang Ratu Benar. Kaisar Agung berjubah hijau telah bangkit kembali. Dia tidak mau menerima ini. Meskipun dia telah terluka oleh Permaisuri terakhir kali, dia kembali tidak lama kemudian. Dia merobek makam Kaisar Agung dan membunuh orang untuk masuk. Namun, ia mendapati peti mati kuno milik Kaisar Jiwa telah hilang. Dia meraum marah, menghancurkan semua gunung di sekitarnya. Makam Kuno Kaisar Jiwa juga dihancurkan olehnya. Sialan, sialan. Sang Kaisar Agung berjubah hijau meraum dengan gila. Kali ini dia gagal dalam misinya. Jika dia kembali, dia pasti akan dihukum. Tidak. Kaisar Agung berjubah hijau tidak berani dihukum. Dia harus menebus kesalahannya. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu. Jalan neraka ada di tangan anak itu. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan pergi. Pada saat yang sama, Jiwa Kaisar Agung menutupi langit dan mulai mencari. Pada saat ini, orang-orang di alam Jiwa Abadi gemetar ketakutan dan bersujud di tanah. Linsuan pun sama, seolah-olah dia tengah menghadapi musuh besar. Dia langsung memasuki dunia pedang. Karena dia merasakan aura Kaisar Agung berjubah hijau. Pihak lainnya telah kembali. Apalagi jiwanya menyebar, jelas mencari seseorang. Apakah dia mencarinya? Dia tidak tahu. Oleh karena itu, dia bersembunyi di dunia pedang dan bersembunyi. Sambil mengkonsolidasikan wilayah kekuasaannya, ia terus mengirimkan klon ke dunia pedang untuk menggali harta karun. Terakhir kali, dia menggali cincin alam semesta. Dia tidak tahu apa yang bisa dia gali kali ini. Jiwa Kaisar Agung berjubah hijau muncul beberapa kali. Setiap kali ia menghancurkan langit dan menghancurkannya. Pada ketiga kalinya, Kaisar Agung berjubah hijau akhirnya menemukannya. Tubuhnya yang besar melompat tinggi ke udara. Dia datang ke Broken Soul Cliff. Dan jurang di bawahnya. Dia berkata dengan suara berat, berhenti bersembunyi, keluarlah dari sini. Salam, senior berjubah hijau. Seorang pria muda berjalan keluar. Itu Siaosuan. Dia berkata, senior, mengapa Anda mencari saya? Huh, bocah, serahkan jalan neraka. Berikan juga padaku peti mati tiga kehidupan. Siaosuan mengerutkan kening dan berkata, senior, saya punya semua ini. Apakah kamu ingin mencuri kreditku? Jangan khawatir, aku tidak akan mencuri pujianmu. Saat aku bertemu Tuhan, aku akan menyebut namamu. Apa, kamu tidak percaya padaku? Ki Abadi menyebar dari tubuh Kaisar Agung berjubah hijau. Siaosuan segera mundur dan memuntahkan setegup darah. Dia tidak berani. Siaosuan menggertakkan giginya dan matanya memerah. Klan Suanku juga memiliki Kaisar Agung. Benar-benar, di mana? Kaisar Agung berjubah hijau mencibir. Jika bukan karena fakta bahwa kamu juga anggota alam nirvana, kamu pasti sudah mati sepuluh ribu kali sekarang. Apa yang membuatmu tidak bahagia? Lima ribu tujuh ratus dua puluh tujuh. Baiklah, aku akan memberikannya padamu. Siaosuan menggertakkan giginya dan mengeluarkan peti mati tiga kehidupan. Jalan neraka juga ada di dalamnya. Kaisar Agung berjubah hijau menerimanya dan tersenyum. Jangan khawatir, aku akan mengingat kontribusimu. Namun, jika Anda berani menceritakan kepada siapapun tentang apa yang terjadi hari ini, Anda tahu apa yang akan terjadi. Begitu dia selesai berbicara, dia melompat tinggi ke udara, merobek langit, dan menghilang. Sialan, aku akan memberimu pelajaran saat aku menjadi seorang tirk. Siaosuan meraung dalam hatinya. Dia akan memberikan kontribusi besar jika dia menemukan dua hal itu dan kembali ke sisi lain. Saat itu, dia akan bisa mendapatkan segala macam harta karun yang luar biasa. Dengan demikian, waktu yang dibutuhkannya untuk menjadi seorang tirk akan sangat dipersingkat. Namun, Kaisar Agung berjubah hijau telah membawa mereka pergi. Dia tidak mau menerimanya, tetapi tidak ada yang dapat dilakukannya. Ikutlah denganku, Siaosuan berbalik dan berkata kepada Cerberus. Cerberus tidak punya pilihan selain berbaring dan menjadi tunggangan Siaosuan. Dengan goyangan badannya, dia pun menghilang. Pada hari ini, para ahli di kedalaman tanah dewa terkejut. Itu karena mereka merasakan aura dua tirk. Aura salah satu Kaisar Agung sangatlah redup. Ia hanya muncul sesaat, lalu menghilang. Meskipun demikian, beberapa tokoh penting dalam keluarga masih merasakannya. Mereka amat terkejut. Sosok itu tak lain adalah Sang Ratu. Dia berjalan-jalan di tanah dewa dan melewati setiap sudut, sambil merasa sangat emosional. Lalu, cahaya dingin keluar dari matanya. Dia tiba di kedalaman tanah dewa, suatu tempat yang amat misterius dan mengerikan. Suasananya sangat sepi, tidak ada seorang pun yang datang ke sini. Yang ada hanyalah perubahan daratan dan hutan yang mengerikan. Ledakan. Ledakan. Tiba-tiba, suara gemuruh datang dari tempat misterius di depannya, dan segala macam hukum yang mengerikan melesat ke langit. Kekuatan itu sungguh mengerikan. Apakah itu tanah surgawi? Sang Ratu melangkah maju dan memasuki tempat misterius itu. Pada saat yang sama, tekanan seperti tanah surgawi melonjak. Sebuah baju zirah muncul di tubuh Sang Ratu untuk menangkalnya. Terdengar suara gemuruh. Pada saat yang sama, sebuah suara nyaring datang dari kedalaman tanah surgawi. Siapa di sana? Pada saat yang sama, aura mengerikan menyebar. Kemudian, sebuah tinju menembus langit dan terbang di atas. Sang Ratu menghindari serangan itu dan berkata, Itu aku. Berdengung. Langit menghilang, dan seorang pria gaga berani berjalan keluar. Pria itu sangat terkejut. Kau sudah bangun. Permaisuri berkata, Linzan, kalian memang sedang menyerang tanah surgawi. Linzan berkata, Sekarang Bian tertahan, ini adalah kesempatan terbaik kita. Kita harus merebut dua kota. Di sisi lain. Sebaliknya, jubah hijau kembali ke sisi lain. Kenapa kamu kembali sendiri? Ziji yang berjubah ungu juga terkejut melihat Kaisar Agung berjubah hijau kembali. Ceritanya panjang. Saya ingin bertemu Tuhan, kata Kaisar Agung berjubah hijau. Ziji juga tercengang. Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Aku akan beritahu kau saat aku kembali. Kaisar Agung berjubah hijau bergegas terbang menuju kedalaman pantai seberang. Akhirnya, ia tiba di suatu tempat yang menyerupai negeri dongeng. Ia berhenti, mengepalkan tinjunya, dan meminta untuk bertemu dengan sang guru. Di dalam alam abadi, dua anak laki-laki terbang keluar. Mereka seperti anak-anak abadi. Tunggu saja. Suara mereka dingin. Namun, Kaisar berjubah hijau tidak marah sama sekali. Ini sungguh tidak masuk akal. Dia adalah Kaisar Agung, sosok yang agung dan perkasa. Tetapi saat ini, ketika berhadapan dengan kedua anak itu, dia nampak terkagum-kagum, sungguh mengejutkan. Tidak lama setelah salah satu anak abadi pergi, dia kembali dan berkata, kamu bisa masuk sekarang. Kamu hanya punya waktu setengah batang dupa. Kaisar Agung berjubah hijau menarik nafas dalam-dalam, dan ekspresi kegembiraan muncul di matanya. Sekalipun dia seorang Kaisar Agung, tidaklah mudah untuk menemui sang raja. Bagaimanapun, Tuhan masih dalam proses pemulihan. Tubuhnya bergoyang dan dia masuk. Anak laki-laki di depan memimpin jalan. Kaisar Agung berjubah hijau tidak berani bersikap lancang. Jika dia salah melangkah di sini, dia akan dikutuk selamanya. Mereka telah tiba. Anak laki-laki di depan berhenti, lalu tubuhnya bergoyang dan dia menghilang. Kaisar Agung berjubah hijau membungku hormat dan memberi salam kepada Sang Bagafa. Di depan, awan ada di mana-mana, dan di antara awan-awan itu muncullah sebuah sosok. Dia tampaknya telah berdiri di sana sejak langit terbuka. Meskipun sosoknya kabur, auranya benar-benar terlalu menakutkan. Bahkan Kaisar Agung berjubah hijau merasa rambutnya berdiri tegak. Bahkan sebagai marsial monark, dia merasa takut. Orang hanya bisa membayangkan betapa mengerikannya Tuhan mereka. Kaisar Agung berjubah hijau tampak sangat hormat. Orang yang ada di depan adalah penguasa pantai Nirwana. Dia adalah Raja para Kaisar. Dia adalah eksistensi transcendent yang mampu melintasi zaman dan melangkah di berbagai dunia. Dia menduduki peringkat pertama dalam peringkat Kaisar Agung. Tidak seorang pun yang dapat mengalahkannya, baik di masa lalu maupun di masa mendatang. Apa itu? Sosok di depan mengeluarkan suara menggelegar. Kaisar Agung berjubah hijau bahkan lebih hormat. Dia berkata, melapor kepada Tuhan, ada hasil untuk makam Kaisar Jiwa. Dia segera melaporkan. Meskipun aku gagal di makam Kaisar Jiwa, aku masih memperoleh beberapa hasil panen. Aku memperoleh jalan neraka, dan aku juga menemukan peti mati tiga kehidupan. Peti mati tiga kehidupan, maka aku bisa menebus kesalahanku. Menyerahkannya kepada Tuhan. Sebuah suara nyaring terdengar. Kaisar Agung berjubah hijau menghela nafas lega. Kali ini, dia telah memasuki makam Kaisar Jiwa tanpa hasil apapun. Dia seharusnya dihukum, tetapi berkat peti mati tiga kehidupan, dia mungkin bisa menebus kesalahannya. Ini juga sebabnya dia mencoba merebutnya dengan paksa sebelumnya. Dengan lambayan tangannya, peti mati tiga kehidupan muncul dan melayang ke langit. Di depannya, sosok misterius dan mengesankan itu melambaikan tangannya. Peti mati tiga kehidupan terbuka, dan bola mata hitam terbang keluar dari dalamnya. Ia membawa aura sedingin neraka. Jalan neraka dari enam jalan kecil. Bagus sekali. Dengan itu, kita bisa menyerang sembilan netherland. Tai Diyi mengangguk. Kaisar Agung berjubah hijau juga menghela nafas lega. Ini hebat. Bukan saja dia tidak akan dihukum, tetapi dia bahkan mungkin diberi hadiah. Three life coffin, coba aku lihat yang mana. Tai Diyi melambaikan lengan bajunya, dan peti mati tiga kehidupan terbuka sepenuhnya. Mayat di dalamnya muncul. Jadi itu dia, kata Tai Diyi. Tiba-tiba, mayat di dasar tumpukan itu membuka matanya. Matanya dipenuhi dengan ki iblis yang mengerikan. Bayangan iblis menyerbu keluar dan menyerang mayat itu. Wah! Energi iblis melonjak, merobek sembilan langit dan berubah menjadi segel iblis. Perubahan yang mendadak ini menyebabkan Kaisar Agung berjubah hijau menjadi gila. Sialan, bagaimana bisa ada energi iblis? Bagaimana bisa ia menyerang Tuhan? Dia meraung ngeri. Pada saat ini, Tai Diyi mendengus dingin. Dia mengulurkan jarinya dan dengan lembut menunjuk ke depan. Sebuah cahaya menyambar, dan seluruh langit terbelah dua. Setengahnya berubah menjadi malam, dan setengahnya lagi berubah menjadi keabadian. Dengan satu jari, hantu energi iblis itu hancur. Mengaum. Hanya suara gemuruh gila yang bisa terdengar. Tai Diyi berkata dengan dingin. Kaisar iblis, kamu sudah mati bertahun-tahun dan kamu masih tidak mau. Kau ingin menyakitiku hanya dengan orang sepertimu. Konyol sekali. Saat suara itu terdengar, langit yang hancur kembali pulih. Matahari dan bulan berotasi, dan bintang-bintang berubah, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Metode ini mengejutkan. Kaisar Agung berjubah hijau benar-benar tercengang. Energi jahat itu milik Kaisar Iblis. Saat itu, Kaisar Iblis adalah seorang yang gila. Bukankah dia sudah mati? Bagaimana dia bisa memasang jebakan di peti mati tiga kehidupan? Sialan, apakah si Ausuan menipunya? Dia menjadi gila karena marah. Pada saat ini, tatapan Tai Diyi menjadi gelap. Kaisar Agung berjubah hijau, beraninya keberkolusi dengan Kaisar Iblis. Kaisar Agung berjubah hijau ketakutan hingga tubuhnya gemetar dan dia langsung berlutut di tanah. Tidak, Tuhan, dengarkan aku, bukan seperti itu. Aku tidak tahu mengapa peti mati tiga kehidupan memiliki kekuatan Kaisar Iblis. Huff. Tai Diyi mendengus dingin, tatapan matanya beralih ke matahari dan bulan, menebas. Tubuh Kaisar Agung berjubah hijau hancur berkeping-keping lagi. Dia hampir pingsan kesakitan, tetapi dia tidak berani berteriak. Tubuhnya berlutut di udara lagi. Tuanku, saya bersedia dihukum. Harap tenang. Seorang Kaisar Agung yang berwibawa tidak akan pernah menunjukkan amarah sedikitpun di hadapan tuannya. 5728 Kaisar Agung berjubah hijau tahu betapa mengerikannya Sang Agung-Agung. Karena itu, dia tidak berani melawan sama sekali. Dia hanya bisa berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Guru, tolong beri aku kesempatan lagi. Aku bersedia menebus dosaku. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan lagi. Karena kamu sudah memperoleh jalan neraka, mari kita menuju neraka. Mari kita lihat apakah ada peluang untuk memasuki sembilan dunia bawah. Ya, aku mengerti. Aku akan pergi sekarang. Tuhan, jangan khawatir. Aku tidak akan mengecewakanmu kali ini. Kaisar Agung berjubah hijau segera pergi. Dia hanya menghela nafas lega setelah meninggalkan tanah abadi. Detik berikutnya, dia mengepalkan tinjunya. Ada bola mata hitam mengambang di depannya. Itu adalah jalan neraka. Kali ini, dia akan membawa orang-orang ke neraka. Dia tidak mampu melakukan kesalahan apapun. Meskipun Kaisar Agung berjubah hijau telah pergi, Yang Maha Agung tidak menghilang. Dia berteriak dengan dingin, di mana Permaisur Yes. Detik berikutnya, seorang wanita yang dikelilingi embun beku berjalan mendekat. Dia membungkuk hormat, Salam, Guru. Tuan, apa perintah Anda? Kata Agung tertinggi, Kaisar Agung berjubah hijau telah pergi untuk mempersiapkan sembilan dunia bawah. Namun, saya menduga bahwa orang-orang dari alam dewa itu belum menyerah. Mereka mungkin telah pergi ke surga. Pergi dan periksalah. Ya, Permaisur Yes segera pergi setelah menerima perintah. Di langit, mata Grand Supreme bersinar. Matanya seperti matahari dan bulan. Dia berkata dengan dingin, Bukankah kalian semua mati dalam perang reinkarnasi sebelumnya? Lalu apa? Betapapun banyaknya tipu dayamu, hanya aku yang tidak akan pernah mati. Awan bergulung dan menyelimuti dia. Akan tetapi, suaranya yang dingin cukup untuk membuat kulit kepala siapapun menjadi mati rasa. High Heavens adalah tempat misterius. Sulit untuk melihat siapapun di tempat ini. Namun, ada sebuah kota kuno yang berdiri di tempat terpencil ini. Kota kuno itu dibangun seluruhnya dari bebatuan. Kota itu sangat luas dan misterius pada saat yang bersamaan. Apa itu? Ada beberapa tokoh di luar kota kuno. Di antaranya adalah Lin Zan dan Permaisuri. Setelah mendengar apa yang dikatakan Permaisuri, Lin Zan dan yang lainnya juga mengerutkan kening. Apakah mereka memperoleh jalan neraka dari enam jalan kecil? Sepertinya mereka akan pergi ke sembilan dunia bawah. Haruskah kita mengirim orang ke sana? Kata Tuan Alkohol. Namun, Lin Zan menggelengkan kepalanya. Tidak, mari kita serang kota kuno ini dengan sekuat tenaga sekarang. Tujuan kami adalah Tanah Surgawi. Pada titik ini, jika mereka mengirim lebih banyak pasukan ke sembilan dunia bawah, mereka tidak akan bisa memperoleh apapun pada akhirnya. Permaisuri juga mengerutkan kening. Namun, dia tidak bisa mengabaikan sembilan ketenangan. Jika Tanah Neter ke sembilan jatuh ke tangan alam Nirvana, kita tidak akan mempunyai kesempatan menang. Dewa Alkohol juga berkata, meskipun aku tidak bisa mendapatkan dunia bawah ke sembilan, aku juga tidak bisa membiarkan Nirvana memilikinya. Saat ini, kitab jalan surga masih dapat digunakan sebagai segel. Oleh karena itu, Raja Surgawi dunia lain tidak akan mengirim terlalu banyak orang ke ketenangan ke sembilan. Paling banyak ada satu atau dua kaisar agung, jadi masih ada peluang. Lin Zan berpikir sejenak dan berkata, biarkan Suan pergi. Dia memiliki rinegan. Lord Alkohol juga berkata, si kecil itu. Namun, dia masih harus memberinya beberapa kartu truf. Neraka saat ini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Pasti ada beberapa karakter tingkat kaisar yang telah terbangun. Datangkan kami dan cari seseorang untuk bekerja sama. Mungkin kita bisa menghentikan Higan. Baiklah, aku akan segera pergi mencari Little Suan. Lin Zan menganggup dan melayang ke udara. Permaisuri berkata, kalau begitu aku akan menggantikannya dan menyerang kota kuno ini terlebih dahulu. Mari kita serang dan coba hancurkan kota kuno terlebih dahulu. Tuan Alkohol dan yang lainnya dengan cepat menyerang kota misterius di depan mereka. Namun, kota misterius itu terlalu menakutkan. Aura purbanya menyapu semuanya. Tampaknya serangan para kaisar besar tidak memberikan pengaruh banyak padanya. Di sisi lain, setelah Lin Suan dan yang lainnya meninggalkan makam kuno kaisar jiwa, mereka tidak sepenuhnya meninggalkan alam jiwa abadi. Sebaliknya, mereka menemukan tempat untuk menunggu dengan tenang untuk sementara waktu. Semua orang mengasingkan diri untuk mengolah dan mengokohkan wilayah kekuasaan mereka. Lin Suan juga berada di dunia pedang, mengkonsolidasikan alam raja enam mahkota sambil mengembangkan seni penentang surga. Pada hari ini, dia merasakan aura yang familiar turun. Itu aura ayahnya. Lin Suan langsung bergegas keluar dari dunia pedang. Pada saat berikutnya, sosok Lin Zan turun. Namun, dia membawa Lin Suan pergi. Mereka tiba di tempat yang independen. Lin Zan berkata, ini adalah ruang yang aku buka. Pembicaraan kita di sini tidak akan didengar oleh orang lain. Lin Suan terkejut. Ayah, bukankah kamu berada di kedalaman tanah dewa? Kenapa kamu kembali? Mungkinkah terjadi sesuatu yang salah? Lin Zan berkata, saya sudah tahu apa yang terjadi di sini. Dao neraka muncul dan diperoleh oleh alam nirvana. Saya khawatir mereka akan pergi ke neraka dan merebut sembilan alam bawah. Pergilah ke neraka sekarang dan hentikan mereka. Apa itu sembilan dunia bawah? Ayah, apa yang sedang ayah lakukan? Lin Suan sangat bingung. Lin Zan berkata, Suan R, sudah waktunya memberi tahumu sesuatu. Langit dan bumi berwarna hitam dan kuning, alam semesta ini sunyi. Alam semesta ini sangat ajaib. Alam semesta ini memiliki ribuan dunia, termasuk Burial Earth dan origen planet. Namun, ini bukanlah hal yang paling ajaib. Apakah tanah dewa merupakan hal yang paling ajaib? Kata Lin Suan. Lin Zan menggelengkan kepalanya, tanah dewa hanyalah pepatah dari alam nirvana. Guru alam nirvana mengolah dao abadi. Ia ingin mengendalikan seluruh alam semesta. Oleh karena itu ia menyebut tanah itu sebagai tanah dewa. Selama bertahun-tahun, semakin banyak orang menyebutnya sebagai tanah dewa. Anggap saja itu sebagai tanah dewa. Di tanah dewa, ada beberapa tempat yang sangat ajaib. Misalnya, tempat di mana alam nirvana berada disebut tanah abadi. Seluruh tanah abadi ditempati oleh alam nirvana. Guru alam nirvana juga dikenal sebagai sosok yang abadi dan tak kunjung padam. Itu sungguh menakutkan. Lin Suan benar-benar tercengang. Tuan alam nirvana begitu kuat. Apakah orang seperti itu benar-benar bisa dikalahkan? Ekspresi Lin Zan dingin. Dia berkata, Namun, tanah abadi bukanlah satu-satunya tempat ajaib. Kami sekarang sedang menyerang tanah surgawi. Itu juga sangat misterius. Dan itu memiliki kekuatan yang mengerikan. Sembilan dunia bawah yang kusebutkan juga sama. Lin Suan terkejut. Apakah tempat-tempat misterius ini adalah tanah terlarang? Lin Zan menggelengkan kepalanya. Tidak, tanah terlarang hanyalah ruang yang diciptakan oleh makhluk tertinggi di dunia manusia. Itu tidak begitu ajaib. Tanah abadi, tanah surgawi, dan sembilan alam bawah. Mereka adalah anggota Jiutian Sidi. Jiutian Sidi adalah kekuatan paling menakutkan dan misterius di alam semesta. Namun, legenda mengatakan bahwa Jiutian Sidi telah melampaui alam semesta ini. Bahkan penguasa alam nirvana pun tidak dapat mencapainya. Di alam semesta, hanya sepuluh tanah yang ada. Tanah abadi, tanah surgawi, dan sembilan alam bawah semuanya merupakan eksistensi di sepuluh tanah. Selain itu, masih ada yang lain. Dunia di tubuhmu juga merupakan salah satu dari sepuluh tanah. Apa itu? Lin Suan terkejut. Dia terlalu terkejut. Awalnya, dia mengira meskipun tanah dewa telah turun, itu sangat misterius. Namun, Lin Suan merasa bahwa alam dewa di tubuhnya bahkan lebih misterius daripada tanah dewa. Begitu ya, itu salah satu dari sepuluh tanah. Lin Zan berkata, sebelumnya, orang-orang dari jalan ilahi juga memiliki sebuah benua. Benua itu seluas tanah para dewa. Itu disebut alam dewa. Namun, dalam pertempuran dengan alam nirvana, alam dewa telah hancur. 5.729. Tidak heran. Dunia kecil dalam tubuh Lin Suan dulunya sunyi dan tak bernyawa. Apakah karena rusak karena pertempuran? Lin Zan berkata, alam ilahi lebih besar dari dunia kecil di tubuhmu. Namun, ruang di dalam tubuhmu adalah inti dari domen dewa saat itu. Ini setara dengan posisi alam nirvana di tanah dewa. Apa itu? Lin Suan terkejut. Di antara 10 alam, yang manakah dunia pedang di tubuhku? Lin Zan berkata, tanah kuno. Tanah kuno. Lin Suan tercengang. Ini adalah nama sebenarnya dari dunia ini. Lin Zan berkata, sebenarnya, orang-orang di alam nirvana tidak tahu tentang tanah kuno. Mereka mengira tanah kuno telah hancur dalam pertempuran saat itu. Faktanya, tanah kuno keabadian memang rusak parah dalam pertempuran sebelumnya. Namun, ia masih bertahan. Sekarang sudah di tangan Anda, Anda harus melindunginya dengan baik. Lin Suan berkata, ayah, jangan khawatir. Selama aku masih hidup, aku tidak akan membiarkan tanah kuno dirampas. Aku tidak khawatir tentang hal ini. Orang-orang di alam nirvana mungkin tidak akan mampu menebak misteri tanah kuno. Namun, hal terpenting saat ini adalah sembilan dunia bawah. Itu juga salah satu dari sepuluh dunia bawah. Kali ini, kita akan bangkit dan bertarung melawan yang lain. Alam nirvana pasti akan membunuh kita. Mereka ingin menghancurkan kita sepenuhnya. Penguasa alam nirvana bahkan lebih ambisius. Dia tidak hanya ingin memiliki tanah abadi. Dia ingin mengambil alih tanah misterius lainnya. Sembilan dunia bawah mungkin menjadi target pertamanya. Untungnya, kami menggunakan kitab Dao Surgawi untuk menyegelnya. Untuk saat ini, mereka hanya dapat mengirimkan sejumlah kecil pasukan. Kali ini, paling banyak, hanya akan ada dua kaisar agung yang pergi ke sembilan dunia bawah. Mungkin hanya satu. Aku akan membiarkanmu pergi. Kau hanya perlu menghentikan mereka. Buatlah kerusakan dalam kegelapan. Ambillah medali ini. Ada beberapa kaisar agung di alam infernal yang telah bangkit. Temukan salah satu di antara mereka dan bekerja sama dengan mereka. Lin Zhan memberi instruksi pada Lin Xuan. Lin Xuan terkejut. Dia tidak menyangka alam Nirvana punya asal-usul yang begitu misterius. Tanah abadi, yang tidak pernah mati dan tidak bisa dihancurkan, suatu eksistensi dengan kehidupan abadi. Seberapa mengerikankah penguasa pantai Nirvana? Dia merasakan tekanan, tetapi ada juga harapan di hatinya. Ini karena dunia pedang di tubuhnya juga merupakan tanah kuno. Mereka tidak lebih lemah dari tanah abadi. Ayah, dimanakah dunia bawah ke sembilan? Neraka itu sangat luas. Lin Zhan pernah ke sana sebelumnya. Namun saat itu dia baru sampai tingkat neraka ke-18. Selanjutnya, setelah memasuki tiga lantai pertama, dia tidak berani melangkah lebih jauh. Lin Zhan berkata, neraka tingkat ke-18 adalah tanah netter. Namun, tempat itu terlalu mengerikan. Sebelum kamu menjadi Marsial Emperor, sebaiknya kamu tidak pergi ke sana. Ada tiga prasasti surgawi tanpa kata di 18 lapisan neraka. Salah satunya berada di lapisan neraka ke-17. Sekarang setelah dipikir-pikir lagi, Kigan juga tidak akan bisa mendapatkannya. Anda akan memperoleh dua prasasti surgawi tanpa kata lainnya. Jika demikian halnya, bahkan jika Higan memiliki jalan neraka, dia tidak akan bisa masuk untuk saat ini. Baiklah, Suan R, jangan buang waktu lagi. Cepatlah bertindak. Masih ada beberapa hal yang tidak kau mengerti, jadi aku memasukkan beberapa informasi tentang alam infernal ke dalam medali perintah. Anda bisa saja menonton. Saya harus kembali ke tanah surgawi. Kali ini, kita harus menaklukkan tanah surgawi. Baru setelah itu kita akan punya modal untuk melawan Higan. Lin Suan akhirnya tahu apa yang dilakukan Lin San, Tuan Alkohol, dan yang lainnya di kedalaman tanah dewa. Ternyata mereka sedang menyerang tanah surgawi. Dia berkata, Ayah, jangan khawatir. Aku pasti tidak akan membiarkan mereka berhasil. Lin San menganggup dan menghapus spasi. Lalu, dia pergi. Lin Suan juga menarik napas dalam-dalam. Dia mengirimkan transmisi suara ke Murong King Cheng, Yan Ruyu, Naga Merah, dan yang lainnya. Dia menyuruh mereka untuk tetap tinggal di tanah dewa. Adapun Lin Suan, dia akan pergi sendiri kali ini. Setelah Murong King Cheng dan yang lainnya menerima berita itu, mereka semua keluar dari pengasingannya. Saudara Suan, apakah kamu benar-benar pergi sendiri? Lin Suan menganggup. Itu sangat berbahaya. Lebih mudah bagiku untuk pergi sendiri. Naga Merah berkata, Kalau begitu, aku akan menyiapkan susunan teleportasi super untukmu. Ia mulai menggerakkan Earth Scripture Gold. Sebuah gerbang teleportasi besar muncul. Lin Suan masuk dan menghilang. Ledakan. Bintang-bintang di alam semesta bergerak. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, sebuah gerbang spasial tiba-tiba muncul dalam kegelapan. Lin Suan keluar dari situ. Pada saat ini, dia telah meninggalkan Tanah Dewa. Dia menatap ke arah Tanah Dewa. Itu sangat misterius. Di depannya ada kegelapan. Gelap sekali, seperti gerbang neraka. Lin Suan pernah ke sini sebelumnya. Namun, neraka saat ini seratus kali lebih menakutkan daripada sebelumnya. Dengan kedatangan Tanah Dewa, seluruh alam semesta tampaknya menjadi lebih misterius dan kuat dari sebelumnya. Di planet-planet lainnya saja, telah ada kuasa Kaisar. Neraka sudah sangat misterius sebelumnya. Sekarang, seharusnya lebih menakutkan lagi. Tepat saat Lin Suan hendak masuk, dia menemukan bahwa banyak aura tiba-tiba keluar dari gerbang neraka. Itu sangat menakutkan. Lin Suan mengerutkan kening. Dia khawatir akan ada beberapa perubahan. Oleh karena itu, dia mempercepat langkahnya, berubah menjadi cahaya pedang, dan menyerbu masuk. Begitu dia masuk, Lin Suan bisa merasakan suatu kekuatan dahsyat menyapu ke arahnya. Saat mengenai tubuhnya, ia memancarkan aura yang mengguncang bumi. Tubuh Ilahi Sembilan yang milik Lin Suan terlalu kentara di neraka. Itu bagaikan matahari di malam yang gelap. Itu menarik perhatian banyak orang. Karena itu, dia menghela nafas. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan Ki Iblis. Cahaya Iblis yang mengerikan membentuk baju besi Iblis. Itu menyelimutinya. Pada saat yang sama, ia mengelak dan menghindari serangan-serangan tersebut. Serangan-serangan ini tidak ditujukan padanya. Di depannya, terjadi pertempuran hebat. Sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya meraung. Beberapa makhluk tulang putih sangat menakutkan. Mereka memamerkan taring dan mengacungkan cakar mereka. Ada aura yang kuat pada mereka. Di antara mereka, ada sosok tulang putih. Itu sangat menakutkan. Tubuhnya panjangnya puluhan ribu meter. Saat dia menari, benda itu seperti tombak tulang putih. Ia menembus segalanya. Itu adalah seekor naga, dan itu adalah naga tulang. Lin Suan terkejut. Aura naga tulang ini setidaknya sama dengan aura Raja Delapan Mahkota. Auranya sangat kuat. Dia tidak menyangka akan mendapati keberadaan yang begitu mengerikan begitu dia datang ke neraka. Naga tulang yang besar, bersama dengan hutan tulang yang tak berujung, terus menyerang ke depan. Di sisi lain, ada aura dingin yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah rambut hijau di tubuh beberapa monster. Aneh sekali. Monster-monster ini tidak dapat dilihat dengan jelas. Akan tetapi, ketika mereka menyerang, mereka sangat dingin. Pemimpinnya adalah seorang pria berambut merah yang juga memiliki kekuatan Raja Delapan Mahkota. Selain itu, ada juga aura dingin. Orang-orang ini mengenakan baju zirah, seolah-olah mereka adalah prajurit hantu. Tim besar itu terus menyerang ketiga belah pihak, dan kekuatan mereka meningkat. Lin Suan menggunakan rinegan dan melihat pihak lain dengan jelas. Mereka berebut lampu. Lampu yang gelap gulita. Ada api hitam di atasnya yang melonjak. Lampu dewa kematian. Lin Suan tidak mengenalinya. Ketika dia menghindar, dia mendengar raungan marah beberapa orang. Misalnya, makhluk-makhluk tulang putih itu meraung, ikuti aku dan serang lampu dewa kematian. Selain itu, para prajurit hantu dan pria berambut merah meraung dengan gila. Pertempuran hebat terjadi dalam sekejap. Lin Suan datang ke neraka dengan suatu tujuan. Oleh karena itu, dia mengabaikannya. Sebaliknya, ia menemukan arah dan terbang ke kejauhan. Namun, pada saat ini, ki iblis di tubuhnya melonjak. Bayangan iblis di belakangnya muncul lagi. Terlebih lagi, bayangan iblis itu secara otomatis meninggalkan Lin Suan dan benar-benar menyerang monster-monster itu. Ia menyerang ke arah lampu dewa kematian. 5.730. Perubahan peristiwa yang tiba-tiba ini mengejutkan Lin Suan. Alisnya berkerut erat. Sen Jingkyu benar, dia benar-benar tidak bisa terus mengolah kitab suci kuno kaisar iblis. Karena dia menyadari bayangan iblis di belakangnya mulai lepas dari kendalinya. Sebelumnya, dia adalah satu-satunya yang menyerang. Sekarang, dia lepas kendali dan menyerang kelompok orang kuat. Ekspresi Lin Suan berubah. Dia mengabaikannya dan berbalik untuk pergi. Bayangan iblis baru itu sangat menakutkan. Dia datang ke tengah pertempuran dan meninju. Tinju iblis hitam itu menutupi langit dan bumi. Tulang-tulang yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping. Banyak orang ketakutan. Beberapa orang berteriak marah. Sialan? Apa itu? Siapa itu? Dari angkatan mana itu? Mereka semua gila. Ketiga kekuatan ini semuanya mendapat dukungan dari alam bumi agung. Siapakah bayangan iblis baru ini? Mereka belum pernah mendengar ada ahli iblis yang bangkit kembali. Mengaum. Mengaum. Naga tulang meraung ke langit. Tulang-tulang di tubuhnya melepaskan aura dingin yang sangat mengerikan. Tubuhnya yang besar menyapu ke segala arah dan menghantam bayangan iblis itu. Ki iblis pada bayangan iblis itu berjatuhan tanpa henti. Namun, siluet iblis itu meraung ke langit dengan emosi dan penghinaan yang dalam. Ada jejak aura kaisar di tubuhnya. Tinju dewa iblis menjadi semakin mengerikan. Seperti ada dua palu dewa yang saling menyapu. Kekosongan di sekitarnya hancur berkeping-keping. Bahkan langit pun runtuh. Akan tetapi, para prajurit hantu, roh-roh pendendam, dan monster-monster berbulu hijau semuanya bergegas mendekat dan menyelimuti bayangan iblis itu. Pertarungan hebat terjadi dalam sekejap. Sangat mengerikan. Dari mana datangnya bayangan setan ini? Cepat pergi dan selidiki. Suara bone dragon terdengar. Suaranya sangat dingin. Masih ada beberapa orang kuat di sekitar. Tak lama kemudian, mereka menemukan Lin Suan. Ada orang tak dikenal yang bukan milik kita. Bunuh dia. Orang-orang itu bergegas mendekat. Ratusan sosok mengelilingi Lin Suan. Lin Suan mengerutkan kening. Pergilah. Lihatlah aura iblis yang mengerikan di tubuhmu. Apakah kamu bersama bayangan iblis itu? Kata seekor keratulang dengan dingin. Lin Suan mendengus dingin. Pergilah. Dia tidak ingin dikelilingi oleh orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak ingin dikejar begitu muncul. Jadi dia cepat-cepat menyerang. Dia menggunakan teknik pedang kiankun yang menggunakan segala sesuatu di dunia sebagai pedang. Dia segera menyerang ratusan makhluk kerangka itu. Makhluk-makhluk kerangka itu meraung. Itu dia. Serang. Membunuh. Dengan raungan marah mereka pun menyerang. Namun, teknik pedang kiankun terlalu mengerikan. Teknik itu langsung menembus tubuh makhluk kerangka dan memaku mereka di kehampaan. Tubuh mereka terus hancur. Lin Suan memanfaatkan kesempatan ini dan sepasang sayap iblis hitam muncul di punggungnya. Dia berubah menjadi aurora dan menghilang. Ada pula beberapa monster berbulu hijau yang mengejar mereka dan di kejauhan bahkan ada prajurit hantu yang berlari kencang di atas kuda perang mereka. Namun, Lin Suan sangat cepat muncul dan menghilang seperti hantu. Ia tidak berhenti menyerang membunuh apapun yang mendekatinya. Secara bertahap ia menyingkirkan para pengejarnya. Sosok Lin Suan melintas dan menghilang ke dalam pegunungan gelap gulita di bawah. Setelah mendarat, wajah Lin Suan berubah dingin. Sepertinya dia harus membuatnya secepatnya. Dia tidak bisa menggunakan kitab suci kuno kaisar iblis untuk seni penentang surga. Terlebih lagi, Lin Suan memutuskan untuk mencari cara untuk sepenuhnya memutuskan hubungannya dengan bayangan iblis. Lin Suan punya firasat buruk kalau bayangan iblis itu pasti ada hubungannya dengan kaisar iblis. Seni penentang surga, teknik pedang kiankun. Selain itu, Lin Suan sedang bersiap untuk menciptakan teknik pergerakan, pertahanan, pemulihan, penyembuhan, dan banyak keterampilan unik lainnya. Dia bertarung sepanjang jalan, dan jiwa pedang naga agung dapat berevolusi ribuan kali. Bukanlah mustahil bagi Lin Suan untuk menciptakan daonya sendiri. Kemudian, dia melanjutkan perjalanannya. Tidak ada lagi aura iblis di belakangnya. Sebaliknya, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya memadat membentuk sepasang sayap ki pedang. Saat dia mengayunkannya, cahaya pedang menari-nari di langit dengan kecepatan yang sangat cepat. Meskipun saat ini tidak dapat dibandingkan dengan sayap dewa iblis, itu tetap merupakan keterampilan yang diciptakan sendiri oleh Lin Suan. Itu adalah yang paling cocok untuk Lin Suan. Itu juga yang paling dikenalnya. Oleh karena itu, dia percaya bahwa suatu hari, dia akan mampu melampaui sayap dewa iblis. Pada periode waktu berikutnya, Lin Suan terus bepergian dan menciptakan teknik yang menantang surga. Selain bulu pedang, sisik naga Lin Suan berkelebat di bawah kakinya. Dia juga bisa menggunakan dragon step, yang juga sangat cepat. Dalam sekejap mata, tiga hari telah berlalu. Dalam tiga hari ini, Lin Suan melihat banyak sekali sosok terbang di atas pegunungan. Mereka jelas-jelas sedang bertarung memperebutkan lampu dewa kematian. Lampu dewa kematian membawa aura kematian yang sangat menakutkan dan aura seorang kaisar agung. Tentu saja, itu merupakan harta karun yang ditinggalkan oleh seorang kaisar agung yang luar biasa. Namun, Lin Suan tidak berminat untuk memperjuangkannya. Dia harus menemukan dua monumen surgawi tanpa kata. Dia mengeluarkan token yang diberikan Lin Suan kepadanya. Jiwa Lin Suan menyelimuti token itu dan memeriksa situasi di dalamnya. Kedua monumen surgawi tanpa kata itu sangatlah misterius. Selain monumen surgawi tanpa kata, ada juga aura misterius. Selama Lin Suan melihatnya, dia akan dapat segera menemukannya. Melihat ini, Lin Suan menggunakan rinegannya dan menyelimuti seluruh area. Daerah dalam radius satu juta mil diselimuti olehnya. Namun, dia tidak menemukannya. Hal ini menyebabkan banyak orang menjadi marah. Siapakah yang berani menyelidiki aku? Teriakan marah terdengar satu demi satu. Di bawah tanah, telapak tangan busuk terentang. Itu sebenarnya adalah dewa kematian. Itu sangat mengerikan dan telah mencapai tingkatan Raja Mahkota 8. Ada peti mati kuno di belakangnya yang telah lama dirobek olehnya. Pada saat itu, dia terbangun dan meraung ke langit. Ada juga makhluk-makhluk seperti Kerangka. Mereka sangat marah. Singkatnya, neraka ini terlalu mengerikan. Jauh lebih mengerikan daripada saat Lin Suan datang sebelumnya. Lin Suan mencari dengan tergesa-gesa. Dua hari kemudian, Lin Suan berhenti. Dia meninggalkan dua klon lagi di dunia pedang, yang memungkinkan mereka melanjutkan penggalian di dunia pedang. Bagaimanapun, Lin Suan telah merasakan kekuatan cincin semesta sebelumnya. Dia ingin menggali sesuatu lagi. Di dunia pedang, si putih kecil juga ada di sana. Dia meletakkan labu berkulit hijau ke dalam lubang yang digali Lin Suan dan menutupinya dengan tanah. Kemudian dia berkata dengan penuh keyakinan, wah, harta karun itu sudah semakin kuat. Lin Suan menganggapnya lucu dan mengabaikan makhluk kecil ini. Sementara klonnya bekerja, tubuh utama Lin Suan terus mencari di neraka. Setelah mencari selama beberapa hari, dia masih tidak dapat menemukan prasasti tanpa kata itu. Lin Suan mengerutkan kening. Jika dia tahu, dia akan membawa naga api neraka. Bukannya Lin Suan tidak ingin membawanya, tetapi setelah dia melihat Lin San, dia menemukan bahwa naga api neraka sudah lama pergi. Dia bertanya. Naga merah berkata bahwa orang itu pergi setelah meninggalkan makam Kaisar Bumi Agung. Dia berkata bahwa dia ingin melihat keajaiban tanah surgawi. Little White, lihat, apakah ada harta karun? Lin Suan menangkap si kecil dari dunia pedang. Si putih kecil tidak merasa puas. Namun tidak lama kemudian, dia mengeluarkan mangkuk harta karun dan mulai membidik. Harta karun, harta karun, tolong tunjukkan dirimu. Dia terus terbang di udara. Pada saat berikutnya, dia melambaikan cakar kecilnya. Tampaknya ada sesuatu di sana. Lin Suan berjalan mendekat dan menemukan bahwa itu adalah rawa. Tempat itu menyeramkan dan menakutkan. Dengan lambayan tangannya, Ki pedang membelah rawa. Di dalamnya ternyata ada buah yang busuk. Buahnya besar sekali, sebesar meja. Namun, buah itu sudah dipenuhi serangga. Buah itu hitam pekat dan busuk. Little White langsung muntah setelah melihatnya. Eh iya, itu sangat menjijikan. Dia menutupi matanya dengan cakar kecilnya. Pada saat yang sama, di luar beberapa gunung, dua sosok tiba-tiba berdiri. Mata mereka bersinar dengan cahaya yang mengejutkan. Sungguh aura yang mengerikan. Mungkinkah ada harta karun yang muncul? Tulip bulan hubungan sungguh berkeliling coll計 dengan buah robot selamat menikmati Terima kasih.